Nah, lincah sih cipat, Alhamdulillah Nih, mau saya bersihkan dulu mukanya Tuh, bonis, bonis Tuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat semua, sahabat Mellers Dimanapun berada Kami doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat Walau afiat Dimudahkan rezekinya serta dilancarkan Segala urusannya Amin, amin, amin Ya Allah, ya Rabbul Alamin Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih Kepada sahabat yang selalu hadir Lukungan sahabat merupakan Sebuah semangat bagi kami Untuk sahabat yang baru mampir Kami ucapkan selamat datang Di channel kami, channel yang meliput Keseharian kucing-kucing rescue Semoga semua hal yang kami lakukan Selain bisa memberikan hiburan Memberikan edukasi Harapan besarnya Semoga akan semakin banyak masyarakat Yang bisa termotivasi untuk lebih peduli Lagi terhadap kucing-kucing jalanan Untuk sahabat yang baru mampir Yang lupa di subscribe Dan akan pula loncengnya Agar sahabat tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Semoga ke depan akan semakin banyak Kucing-kucing yang bisa kami tolong Sama hanya seperti si Kira yang ada di sini Barusan ada si Cini 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 Dia sudah kenyang Yang paling penting itu airnya Sampai harus diperhatikan Barusan si Cini sudah selesai maem Sudah kenyang Sekiranya masih maem Si Cimut Tadi sudah maem Mana bocahnya ya Nah ini dia si Cimut Lincah si Cimut Alhamdulillah Cuman Ini ada kabar buruk sahabat Si Bonis Dua hari ini dia Ngedrop sahabat Hari kemarin sama hari ini Hari kemarin sudah mulai lemas Sudah mau makan Disuapin Hari ini juga Masih ngedrop sahabat Nanti setelah Kita Dari catroom Ntar mau disuapin Si Bonisnya Kita suapin Karena kalau gak disuapin Gak mau makan Ngedrop dia Di hari ke sebelas Dia ngedrop Si Cimut Maman Maman kalian semua ya Semoga kalian sehat Semoga rezeki Kita lancar Doakan pulah para catropos Dimanapun berada Juga selalu dalam keadaan sehat Selalu dimudahkan rezekinya Amin 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 Ya Allah Ya Allah Ini yang paling soleh Ini yang paling soleh Ini kalau baris Ini Ini yang paling soleh Ini anta Setelah berjibaku Dengan kotoran Tempatnya kita pel Kita kasih ma'am Assalamualaikum sahabat Alhamdulillah Semuanya lahap Malhamdulillah sahabat Ini kepikiran saya nih Si Bonisnya Setelah Ini kita Suapin si Bonis Sudah gak mau Maham sahabat Makanya kenapa Kita Karantina Takutnya Ada Virus Seperti si Hima Sama si Wari dulu Itu Kemarin Progresnya Barus Sebelum 11 hari itu Sahabat Makanya lahap Tiba-tiba ngedrop Gak tau kenapa Tiba-tiba ngedrop Kayak si Hima Sama si Wari dulu Si Hima Bahkan dulu kan Sempat gemuk Ya itulah sahabat Kita Hanya bisa berikhtiar Memberikan yang terbaik Kepada si kucing-kucing Yang baru di rescue Selebihnya kita Serahkan kepada Allah Takdirnya seperti apa mereka Ini dia sahabat Terusnya Jadi Muka sama mulutnya Itu cepat sekali kotor Padahal tadi Pagi itu udah Dibersihkan sahabat Kotor lagi Dan kucingnya Sempoyongan Ini ada kemungkinan Virus kayaknya Mulutnya menghitam Sahabat tuh Ini mau saya kasih Makan basah Ini sekarang Makannya itu Harus disuapin Gak bisa dia Gak mau Nih Gak mau dia Sahabat Padahal sebelumnya itu Lahap banget Ini mau saya bersihkan dulu Mukanya Tuh Bonis Tuh Sebelum kita Kasih makan Siang Ini siang Sahabat Kita Suap dulu Mukanya Bismillahirrahmanirrahim Isi ya push Isi ya Isi ya ganteng Sakit si ganteng Ya Allah Iya Sahabat Mukanya sudah dibersihkan Sekarang kita Suapin Memang kucing ini Agak susah Dikasih maaf Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terantan Terantannya Dimutang Terantan Terantan Ya mamam Pinter Kalau gak disuapin Kamu gak Gak ada isinya ini ada kemungkinannya piru sahabat harus ekstra hati-hati karena waktu itu kan kita ambil memang dia kondisi kurang sehat memang rentan kemungkinan kena penyakitnya kalau kucing jalanan lebih besar sahabat karena kita gak tahu mereka di jalanan kondisinya seperti apa mulutnya berbau menghitam dan berbau sahabat dia baru baru hidup setelah 11 hari itu nya ada kemungkinannya virus bau soalnya harus dipaksa makan kalau gak gak bisa survive dia habis ini mau saya kasih peer factor sama vitamin sahabat bismillah gak apa-apa gak apa-apa paksa aja makan kalau udah gak dipaksa dia gak mau makan sama sekali bismillah bismillah telan telan yuk bismillah harus dipaksa telan 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 harus dipaksa kalau gak dia gak dapat asupan udah 2 hari berarti diisi bocah ini sakit nih bismillah kucingnya kesana kemari nih disini nomor 4 ya hapus terang terang baik sahabat si kucingnya sudah dikasih ma'am ini mau saya kasih minum transfer factor plus bus ini ya sehat yuk bismillahirrahmanirrahim sini bukannya telan telan alhamdulillah kasih obat berarti kasih ma'am bahkan semoga sehat kayaknya piru sahabat baunya khas banget dengan kucing-kucing yang waktu itu yang trip banyak kayaknya memang di jalanan lagi musim piru sahabat aduh ini harus ekra hati-hati nih kandangin lagi nih baik sahabat mungkin video kali ini cukup sekian terima kasih kepada sahabat yang sudah nonton sampai akhir jangan lupa di like serta di komen tuh sahabat yang baru mampir jangan lupa di subscribe nyalakan pulang loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya semoga ke depan akan semakin banyak kuning-kucing yang bisa kami tolong bantu doa agar si bonis bisa sehat bisa survive ini dari gejalanya dia kena virus khas banget karena kemarin waktu kucing yang banyak itu saya sangat hafal sekali dengan aroma khas daripada virus tersebut baunya seperti gimana itu masih teringat diingatan itu masih sangat jelas ini kemungkinan besarnya terkena seperti virus yang kemarin kayaknya di jalanan memang sedang tidak baik-baik saja banyak virus makanya ini saya karantina ini di sebelas hari dia ngedrop baik-baik sahabat sampai ketemu di video berikutnya salam untuk keluarga di rumah salam untuk anabol di rumah sayangi mereka peluk mereka selagi ada kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh